Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Doa dan pengampunan dosa. Dalam Matthew 6, ayat 12 dituliskan Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Seharusnya setiap kali kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan pasti ada berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dalam Alkitab dicatat setiap orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti ada yang dialaminya. Minimal adalah rasa damai sejahtera. Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Dan tentu ada penyebabnya. Salah satunya adalah adanya dosa yang belum diselesaikan. Dalam renungan kita beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang syarat perjumpaan dengan Tuhan. Selain ia harus seorang imam, yang terpenting syaratnya adalah harus kudus dalam motivasi, kudus dalam fokus, dan kudus dalam perbuatan. Dalam doa Bapak kami, Yesus menyelipkan permohonan pengampunan dosa. Ini membuktikan bahwa dosa itu sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Mengapa? Karena dosa menghalangi doa. Dosa menjadi penghalang dari anugerah Tuhan. Karena dosa itu merusak. Apa yang dirusak oleh dosa? Yang pertama adalah dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Dalam kejadian pasal tiga dikisahkan, manusia menjadi takut kepada Allah setelah mereka berbuat dosa. Akhirnya Allah mengusir mereka dari Eden. Dosa adalah pemberontakan pada otoritas Allah. Ialah pelanggaran terhadap ganda kalah, tidak hidup seperti apa yang Tuhan gandaki. Dan dosa telah memisahkan manusia dengan Allah, sehingga doa manusia menjadi terhalang. Dosa juga merusak kehidupan manusia. Dosa memicu manusia untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan telah merusak kehidupan manusia, mereka kehilangan kuasa atas dirinya sendiri, sehingga lebih menuruti keinginan daging. Tidak ada yang baik di dalam manusia yang menjadi alasan untuk Allah berkenan dan mendengar doa kita, yang layak kita terima, sebenarnya hanyalah maut atau penghukuman. Yang ketiga, dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Setelah berdosa, Adam menyalahkan hawa, menyeratkan suatu kerusakan hubungan mereka dan itu berlanjut pada generasi kedua, sudah terjadi iri hati dan pembunuhan, dan lain sebagainya. Hubungan dengan Allah juga ditentukan oleh hubungan dengan sesama. Ketika hubungan dengan sesama kita bermasalah, itu akan berimbas pada hubungan dengan Tuhan dan doa kita. Dengan kondisi berdoa seperti ini, maka persekutuan dan doa kita tidak akan berkenan pada Tuhan, sehingga perjumpaan dengan Allah tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya penghampunan dosa. Penghampunan dosa, itu artinya pembebasan dari tuntunan karena melakukan kesalahan. Sebenarnya tidak ada dasar bagi Allah untuk menghumpuni kita, termasuk perbuatan baik atau amal kita. Keadaan manusia yang rusak, membuat semua perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Penghampunan bukan murahan, sebab manusia tidak bisa bayar itu. Oleh sebab itu penghampunan dosa Allah diberikan berdasarkan hanya karena kasih karunia. Allah yang bertindak tanpa campur tangan manusia. Allah yang berinisiatif dan Allah yang bertindak. Tuhan mengampuni berdasarkan pengorbanan Kristus. Yesus yang mati di atas kayu salib menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, yaitu maut. Hubungan yang rusak dengan Allah dipulihkan dan kita diperdamaikan dengan Allah oleh salib Kristus. Dan dari kita, dibutuhkan iman dan penghampunan dosa. Iman kepada Kristus dan penghampunan dosa merupakan syarat untuk diampuni Allah. Bukan amal baik, bukan juga ritual ibadah kita. Penghampunan kita kepada sesama. Penghampunan Allah diberikan berdasarkan penghampunan yang kita berikan kepada sesama. Seperti yang ada dalam doa Bapak kami, dituliskan seperti kami juga menghampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam kata-kata doa ini tersirat makna pernyataan kesediaan untuk menghampuni, bahkan telah menghampuni yang bersalah kepada kita, sehingga hubungan dengan sesama kita bisa dipulihkan. Hubungan dengan Allah tergantung juga pada hubungan kita dengan sesama. Sebelum menghampiri Allah, masalah hubungan yang rusak dengan manusia harus lebih dahulu diselesaikan, memaafkan dan minta maaf jika kita yang bersalah. Tidak bisa menghampuni, maka kita juga tidak akan diampuni. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena kita selamat dengan iman, akan tetapi tidak menghampuni adalah merupakan penghalang mengalirnya anugerah Allah ke dalam hidup kita. Penghampunan Allah akan menamaikan kita dengan Allah, sehingga membuka peluang bagi kita untuk menjalin persekutuan intim dengan Tuhan. Doa-doa dan ibadah kita menjadi berkenan. Penghampunan yang diberikan berdasarkan korban Yesus, itu adalah bagian dari Tuhan. Dari pihak kita, kita harus beriman, mengaku dosa, serta penghampunan yang kita berikan kepada sesama. Adakah mungkin saat ini kita sedang sakit hati? Adakah sakit hati yang kita simpan? Mari kita lepaskan penghampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita atau jika kita mungkin telah menyakiti orang lain, mari kita meminta maaf, kita saling memaafkan, kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Dalam kolos setiga, ayat 13, dituliskan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menarut dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah. Demikian. Amin. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.